Intro Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari sama-sama kita berdoa Terima kasih telah menonton Tuhan atas hari ini Tuhan Dimana Tuhan Kau telah memimpin kehidupan kami Biarlah setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan kami boleh selalu berada dalam Perlindungan Engkau Di dalam kehendak dan rencana Engkau Kuruskan kami jauhkan dari hal-hal Tidak berkenan kepada Engkau Tuhan Terima kasih ya Tuhan Atas semua berkat yang Kau berikan bagi kami Kami bersyukur Kau sebagai Tuhan di atas segalanya Terima kasih Tuhan Kami serahkan semua hanya di dalam nama Kau orang Tuhan Yesus Kau yang berdoa Amen Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang Mengasihi, melayani, dan menopang Saling mengasihi, saling melayani, saling menopang Adalah sikap yang diperlukan untuk memperkuat sebuah komunitas Atau persekutuan, atau pelayanan, atau gereja Sebuah komunitas persekutuan, pelayanan, dan bahkan gereja Sekalipun memiliki program kerja yang bagus Tapi jika para anggotanya tidak mempunyai kesatuan hati Tidak hidup berukun Atau berjalan sendiri-sendiri Atau tidak ada kerjasama Atau mungkin bersikap egois Atau mungkin tidak mempunyai kepedulian satu sama lain Niscaya tujuannya tidak akan pernah tercapai Sebab ada tertulis Di dalam Matthew 12 ayat 25 Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan Ketika mendengar Tuhan Yesus datang ke Kapernaum Banyak orang berdatangan ingin bertemu dengan dia dengan berbagai tujuan Dan salah satunya adalah di dalam Markus 12 ayat 3 Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh Yang digotong oleh empat orang Dan ada juga yang ingin mendengar ajarannya Ada yang ingin melihat Tuhan Yesus Dan ada yang ingin mengalami buzizat dan sebagainya Dan tidak terkecuali empat orang yang menggotong orang yang menderita lumpuh tadi Karena tempat itu penuh sesak Maka di dalam Markus 2 ayat 2 dikatakan Sehingga tidak ada lagi tempat Bahkan di muka pintu pun tidak Akhirnya mereka tidak bisa membawa si lumpuh itu secara langsung kepada Tuhan Yesus Apa yang dilakukan mereka Mereka menggotong si orang lumpuh itu Dan mereka tidak kehilangan akal Mereka tidak menyerah begitu saja Di dalam Markus 2 ayat 4 dikatakan Mereka membuka atap yang diatasnya Dan sesudah terbuka Mereka menurunkan tilam Tempat orang lumpuh itu terbaring Tuhan Yesus yang begitu melihat kegigihan dan iman mereka Itulah yang menggerakkan hatinya untuk bertindak Dan akhirnya buzizat pun dinyatakan Dan buzizat pun terjadi Orang lumpuh itu pun berjalanlah Dari kita ini Kita bisa belajar Tentang apa arti Sebuah pelayanan yang sesungguhnya Yang mendasari keempat orang itu Adalah rela melakukan sesuatu yang baik Bagi si lumpuh Dan ini adalah berdasarkan kasih Sesungguhnya Tidaklah terlalu sulit Bagi mereka untuk menggotong Namun dibutuhkan kerjasama Dan kekompakan Untuk menurunkan si lumpuh Dari atap Ke ruangan Di mana Tuhan Yesus berada Jika tidak ada kekompakan Dan berhati-hati Risikonya sangatlah besar Lebih penting lagi bagi mereka Mereka melakukannya dengan ikhlas Tanpa tertendensi apa-apa Terlihat di sepanjang kisah Nama keompak orang itu Tidak sekalipun disebutkan Di dalam Galatia fasal 6 ayat 2 dikatakan Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu menuhi hukum Kristus Oleh karena itu saudara yang terkasih Di dalam cerita ini Kita bisa belajar Dari keempat orang itu Yang begitu mengasihi si lumpuh Dan yang melayani si lumpuh itu Dengan menurunkan mereka Dari atap Kehadapan Tuhan Yesus Dan mereka tetap menopang si lumpuh Marilah kita sebagai orang percaya Kita boleh belajar Untuk saling mengasihi Saling melayani Saling menopang Mempunyai kebersamaan Kekompakan di dalam pelayanan Sehingga tujuan dalam pelayanan tercapai Sehingga pekerjaan Tuhan dapat dinyatakan Dan juga mujizat dapat terjadi Mari sama-sama kita berdoa Terima kasih Tuhan Atas hari ini Tuhan Kami boleh belajar akan firman Engkau Tuhan Untuk kami sebagai orang percaya Bisa saling mengasihi Saling melayani Saling menopang Dan mempunyai Kekompakan kerjasama Dalam tujuan kita Dalam pelayanan Kepada Engkau Tuhan Kiranya Tuhan Engkau saja yang memberkati Kehidupan kami Biarlah kami boleh belajar Akan hal ini Jauhkan dari hal-hal Yang tidak berkenan Di hadapan Engkau Terima kasih ya Tuhan Kami serahkan semua Hanya di dalam nama Engkau Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Kau selalu punya cara Untuk menolongku Kau selalu punya jalan keajaibanmu Kau dasar dalam segala perbuatanmu Dan ku tenang di dalam caramu Kau selalu punya cara Untuk menolongku Kau selalu punya jalan keajaibanmu Kau dasar dalam segala perbuatanmu Dan ku tenang di dalam caramu